Pemirsa kebakaran terjadi di sebuah rumah yang juga digunakan sebagai lapak pengumpulan barang bekas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api membakar habis seluruh bangunan semi-permanen. Seperti inilah kondisi kebakaran yang melanda sebuah rumah yang digunakan sebagai lapak pengumpulan barang bekas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Api membakar habis seluruh bangunan dan material yang mudah terbakar. Petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diketahui api pertama kali muncul dari bagian dapur salah satu rumah warga hingga akhirnya membesar dan membakar seluruh bangunan. Petugas Damkar menurunkan 15 mobil Damkar guna padamkan api. Di dalam dari dapur, menyembur. Anak istri saya pada tidur di dalam. Terus saya panggilin kan, saya terobos, terpada keluar. Udah gitu, udah habis, selamat yang selamat mobil aja udah. Penyebabnya nggak tahu? Ya nggak tahu, pokoknya dari dapur nyembur gitu aja. Tahu kompor, eh tahu gas apa-apa. Kami sudah bisa lokalisir, jadi sudah bisa diatasi. Sekarang status situasinya sudah pendinginan. Dan ini yang terbakar seluas kurang lebih 200 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Atas peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Mani, AINews, Laborat.